Memang kebetulan, ini kebetulan saja, bahwa yang berduit itu pengusaha itu lebih banyak yang pemuslim dibandingkan yang muslim. Ini tadi baru cerita, Pak Pur ke Sumarang itu mengumpulkan jenis-jenis pemuslim untuk pengusaha, mereka maruh ke Bank Muhammad. Nah, sementara orang-orang yang muslim kebetulan, itu banyak yang mereka, duit nggak ada, tapi protesnya yang ada, itu lupa yang susah. Jadi banyak ustadz, TIAI yang konvensional itu masih banyak, Pak. Di dompetnya itu kalau dibuka itu, dulu kalau dibuka dompetnya pada TIAI itu kan ada jimat-jimat, sekarang kan banyaknya ATM, kuridit, tapi konvensional itu ya, lebih sangka daripada jimat itu. Nah, itu yang namanya perlu sosialisasi, tapi ini yang diperlukan memang sosialisasi masif karena tepuh-tepuh masyarakat lah, baik itu muslim atau non-muslim. Ada beberapa daerah punya ciri khas di Bali, itu bang-bang syariah itu nasabahnya itu banyak pendeta-pendeta Hindu, ya. Di Bok Tiana, itu juga, Bang Muhammad saya tahu, waktu itu saya pernah supervisi ke sana, itu juga nasabahnya banyak pendeta-pendeta Nasrani, ya. Di penandung juga begitu, jadi tidak ada lagi isu tentang agama, bahwa ini kalau saya buka persyariah saya harus dihitam, kalau dihitam kan mau kan, saya harus baca sahadat dulu, enggak. Jadi kalau dicapkan salam kan, ya saya disalam jadi salam umum. Nah, ternyata memang kenapa orang itu relatif enggan untuk masuk perbankan syariah, event yang paling gampang adalah membuka tabelan syariah. Kenapa? Karena takut. Begitu dibilang bahwa perbankan syariah, perusahaannya selalu halal dan haram. Bahkan seorang muslim pun bisa punya rasa takut, padahal tahu sendiri. Jadi, saya bilang sama teman-teman perbankan syariah, seperti kalau kita buka restoran, nomor satu itu kita iklankan tabel halal yang sebesar, segede bangkong gitu ya, di pintu, akan membuat orang tertarik, enggak? Enggak. Teman-teman blogger langsung bilang, takut, geleng-geleng kepala, enggak. Malah justru building grid wall. Aduh, malah jadi, malah jadi mau masuk, oke enggak ya, oke enggak ya, gitu kan. Karena saya juga bukan muslim yang udah hafa, gitu kan. Tapi sebetulnya, justru, kalau kita buka restoran, nomor satu apa? Nomor satu, kita mau coba bayi di situ, kenapa? Kita rasa, enak, lezat, ya kan? Setelah kita nyoba, masuk ke situ, enak, lezat, kita lihat di situ ada nambangnya kecil aja, NPUI, halal. Wah, nambah stiffness kan? Berarti kita bilang nambah matap, kita makan di situ, betul nggak? Bahwa halal, sesuatu yang udah mandatory. Nggak boleh ditawar-tawar. Tapi bukan berarti yang mandatory itu. Terus kemudian kita kemukakan di depan. Bahwa itu adalah sebagai aktivitas internal untuk menarik nasabah. Nah, kenapa? Kenapa kemudian terbangkan syariah itu, terus kemudian, apa namanya, dianggap sebagai saat ini, dipersepsikan menurut survei, bukan kata saya, tapi menurut survei, sebagai secret class bank. Kenapa? kelihatan dari market share-nya masih kurang dari 5%. Nah, adalah tugasnya kita semua, kami semuanya ingin di perbankan syariah untuk mengenalkan lebih jauh lagi, masuk lebih dalam lagi.